Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys gimana kabar kalian saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan tak kurang satu apapun oke pada video kali ini kita akan membuat satu masakan dimana masakan itu adalah masakan khas Sulawesi Tengah yaitu nasi kuning Oke masakan ini sangat simpel jika teman-teman sekalian ingin membuatnya di rumah teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai jangan teman-teman skip karena di dalam video ini akan saya jelaskan step by step cara pembuatannya dan langkah-langkah yang yang simpel yang mudah untuk teman-teman lakukan di rumah Oke di depan kita ini depan saya ini sudah ada bahan-bahannya yang kita perlukan untuk membuat nasi kuning tentunya ini nasi kuning yang sangat enak tentunya sangat simpel juga karena apa kita itu harus buat yang simpel enak praktis Oke sebelum saya perkenalkan apa semua bahan-bahannya seperti biasa bagi teman-teman sekalian yang baru lihat video ini atau suka dengan channel saya tinggal subscribe aja sertakan dengan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mulai perkenalkan apa-apa semua bahan-bahan yang diperlukan pada saat membuat nasi kuning Oke yang pertama ini adalah bahan utamanya adalah beras beras disini saya gunakan sebanyak satu liter Hai semangin satu liter terus apa santan kedua disini ada santan juga santan kelapa sebanyak satu liter juga terus disini ada garam-garam dua sendok teh ya ingat garam dua sendok teh terus disini ada kunyit bubuk bagi teman-teman sekalian yang mempunyai kunyit yang bukan kunyit bubuk itu sangat bagus juga itu yang paling enak daripada kunyit bubuk terus disini ada daun pandan daun pandannya secukupnya tergantung selera teman-teman jika ingin nasi kuningnya lebih harum dibanyakin aja daun pandannya terus disini ada serai dua dua ruas seperti ini ini sebelum di dimasukkan harus digeprek dulu harus digeprek dulu sebelum dimasak Oke dicampurkan ke bahan-bahannya sebentar Oke kita langsung saja memasakannya gimana cara supaya teman-teman bisa semua sama tahu Oke kita akan langsung memasak nasi kuning awalnya sepertinya kita nyalakan aja dulu kompor Oke nyalakan kompor lalu kita masukkan santan sebanyak satu liter kita masukkan beras yang sebelumnya sudah dicuci bersih terus kita aduk dulu kita rasakan seperti ini terus kita masukkan pandang ya namanya harus dicuci bersih saja dulu masukkan saya kasih banyak supaya Hai asa dan aromanya lebih terasa teman-teman oke seperti ini kita biarkan apinya menyala kita biarkan kita masukkan garam untuk serainya kita duperik dulu supaya setelah harumnya lebih keluar setelah digeprek kita masukkan seperti ini terus kita masukkan bubuk secukupnya aja saya disini menggunakan bubuk seperti ini karena kunyit yang utuh ini dikira-kira aja jangan terlalu banyak nih kurang lebih setengah sendok teh setengah sendok teh terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati